Pemilu kode Garut baru akan berlangsung bulan September mendatang. Namun Bupati Garut Jawa Barat Inkamban, A. Ceng Fikri, sudah bersiap-siap maju perlaga untuk masa jabatannya yang kedua. A. Ceng mengaku masa kerjanya sebagai Bupati Garut efektif hanya tinggal 4 bulan saja. Meski dirinya dimilai kontroversial, A. Ceng yakin dengan popularitas yang dimiliki, ia merasa yakin masih mampu bersaing dengan calon-calon lain. Masa jabatan A. Ceng secara resmi baru akan berakhir Januari 2014 mendatang. Meski rekomendasi pemecatannya masih dalam proses, A. Ceng sepertinya sudah menyiapkan sejumlah jurus politik untuk bertahan di atas panggung politik. Kedera Hadian, Garut, Jawa Barat. Kepercayaan ini diperlihatkan Bupati Garut Jawa Barat A. Ceng Fikri dengan kembali menjalani kegiatan rutin sebagai Bupati. Bahkan dalam setiap apel pegawai, A. Ceng selalu mengajak pegawai pangkap Garut untuk membantu menyelesaikan tugasnya hingga tuntas akhir masa jabatannya. Keyakinan A. Ceng ini muncul karena dirinya memiliki sejumlah bukti kuat kejanggalan kinerja pansus DPRD Garut terkait kasus nikah sirinya dengan Fanny Oktara. Seperti pemalsuan dokumen dan pelanggaran undang-undang. Semua yang terkait dengan peristiwa tersebut dan bukti-bukti yang ada selama ini itu akan diungkap semua. Dan itu harus tertulis dan terlampirkan. Persaingan politik yang terjadi antara Bupati A. Ceng dan DPRD Garut diharapkan tidak membawa perpecahan pada warga Garut. Apalagi, sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, putusan terkait pemecatan A. Ceng Fikri baru bisa dilakukan 2 bulan ke depan. Nah, paling barangkali yang paling penting adalah bagaimana mengawal proses ini kalau bagi masyarakat, masyarakat penting untuk mengawal proses pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hari ini. Lamanya proses ini disebabkan selain harus menunggu keputusan Mahkamah Agung, rekomendasi pemecatan juga harus disahkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum diajukan ke Menteri Dalam Negeri. Tdn Rahadian, Garut, Jawa Barat